Halo kali ini kita bakal tunjukin caranya merapiin bagian wajah situ sama-sama kita kita siapin dulu gunting-guntingnya yang lengkung gini ya jangan gunting dapur ya gunting dapur enggak bisa baru pegang sininya ini bukan dicubit ya cuma dipegang doang hai 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 campan ke hai 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 itu jelek tuh ya toh Jika menikahannya, langsung suyok ya. Hooray! Hooray! Cinta! Hooray! 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 selamat menikmati untuk bagian merapiin bagian atasnya itu pakai clipper kecil ya fiber kecil seperti ini untuk merapiin bagian sini selamat menikmati 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 Hai itu atau anabul lainnya ya yang rambutnya panjang-panjang ngobrol ngodong kayak gini di rumah jadi supaya enggak ada perlawanan tentunya yang tahu nyamannya anabulnya itu tuh seperti apa pasti onernya sendiri ya intinya kalau kita lagi mau ngegunting atau merapikan bagian ngelajah dan lainnya harus nyari nyamannya dia nyamannya dia kayak apa Iya nyamannya tuh cium-cium jadi nyamannya mereka itu seperti apa gitu kan pasti onernya lebih tahu ya gitu jangan sampai kayak ngerasa dipaksa atau gimana pun kalau mereka ngerasa dipaksa nanti ada perlawanan disini nanti bahaya gitu dan kalau misalnya enggak berani menggunakan gunting aku sarankan pakai clipper aja gitu karena clipper Hai lebih aman ya gitu kan bikin giniin ke tangan juga enggak lupa kan tidak berdarah kan karena dia cuma ngebuang dulu ya kalau kena daging kena apa juga clipper itu tuh enggak enggak bakalan ngelukain gitu loh nah kalau untuk situ bagian sininya atau kudel dan lain-lainnya ini kan bagian sini tuh ada space gitu kan yang harus dirapiin juga tapi ini tuh pakai clipper yang kecil ya jangan pakai clipper yang gede seperti ini karena apa karena ini terlalu lebar nanti itu jarak dia ke matanya itu dekatkan nanti Hai bagian kiri atau kanannya tuh bisa ngelukai mata ya jadi pas ini ini pas banget kecilnya untuk bagian tengah jadi itu aja tipsnya dari kami semoga bermanfaat eh jangan lupa di like komentar dan subscribe ya see you in the next video bye thank you ya udah nonton sampai ve aja..dee Oke Surface Icon Icon Icon